Assalamualaikum Hai semuanya, di video kali ini saya ingin membuat puding lapis coklat cocok untuk ide jualan juga kalau mau tahu cara buatnya tonton video ini sampai selesai siapkan 5 keping oreo lalu dihaluskan sisihkan dulu masukkan 1 bungkus setengah agar-agar plain tanpa rasa ini setengahnya 150 gram gula pasir atau kalau pakai takaran sendok setara dengan 12 sendok makan untuk kemanisannya sesuai selera kalau suka manis bisa ditambahkan gulanya 1.4 sendok teh garam 1 sendok makan maizena 1 liter susu UHT full cream aduk rata masak di kompor dengan api sedang sambil diaduk-aduk kalau sudah benar-benar mendidih matikan api kompor bagi rata adonan menjadi 2 bagian satu bagiannya dikasih oreo yang sudah dihaluskan aduk rata tambahkan 2 keping oreo dipatah-patahkan saja siapkan loyang ukuran 20 cm yang sudah dibasahi dengan sedikit air lalu masukkan lapis pertama atau lapis oreo ke dalam loyang masukkan semuanya diangin-anginkan dengan kipas angin agar cepat dingin biarkan puding setengah mengeras jangan sampai mengeras full kalau pudingnya mengeras full nanti lapis pertama dan lapis kedua tidak lengket bagian satunya lagi dikasih dengan 2 bungkus milu atau kalau pakai takaran sendok setara dengan 4 sendok makan saya contohkan puding yang setengah mengeras seperti ini saat ditekan atasnya tidak lengket lagi sudah keras tapi bagian dalamnya itu masih basah lanjut kita masukkan lapis keduanya gunakan sendok sayur saja jangan langsung dituang nanti lapis pertamanya bisa bocor selanjutnya kita buat lapisan terakhir siapkan 50 gram coklat batang atau 2 keping seperti ini diiris agar nanti mudah mencair setengah agar-agar pelen tanpa rasa gula pasir 1 sendok makan atau sesuai selera kalau suka mandi bisa ditambahkan gulanya susu coklat full cream 300 ml aduk rata masukkan irisan coklat batang aduk-aduk sampai mendidih kalau sudah mendidih matikan api kompor langsung dituangkan saja gunakan sendok sayur untuk menuangnya balonnya atau gelembungnya dipecahkan atau diambil agar tidak menganggu pemandangan kalau sudah biarkan pudingnya mengeras bisa kita simpan di dalam kulkas kalau sudah benar-benar mengeras agar mudah dikeluarkan dari loyangnya kasih samping-samping puding tusuk lidi potong sesuai selera kita coba ya rasanya gimana masya Allah enak sekali nyoklat lembut pokoknya bikin nagih kalau ditanya dari 3 lapisan ini mana yang paling saya suka saya suka semuanya 3 lapis ini saya suka tapi kalau ditanya saya sukanya lapisan terakhir lapisan coklat kalau suami saya lapis yang kedua lapis milu kalau anak saya suka lapis yang pertama lapis oreo jadi beda-beda selera kalau teman-teman sukanya lapis yang mana cocok juga untuk ide jualan kalau pakai resep ini insya Allah laris manis jualannya amin ya Allah nah seperti ini ya bisa pakai mica atau plastik selamat mencoba jangan lupa kalau suka dengan video ini subscribe like dan komen selamat menikmati selamat menikmati